Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans haikok dimana tujuan yang berada Semoga kalian baik-baik saja dan selalu Tentunya ya Kembali bersama bimbing yang dimana Siapannya akan menanyakan info-info terbaru Dan menarik seputar kisah secara haikok pada tekan dan tangga adok Kita sudah tahu ya guys Kalau misalkan acting dari haikok sama adok ini Emang benar-benar selanjutnya di acu di jempol Karena hal ini juga lah Nah haikok pada tekan ini memutuskan untuk keluar dari sinetron BHSI Oke tapi sebelum lanjut Buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Enggak baiknya tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Tujuannya agar teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya Beberapa hari ini kita dikejarkan dengan raprar Bahwa pasalnya haikok pada peken akan memutuskan untuk keluar dari sinetron BHSI Sebenarnya bukan karena hal sepere atau karena haikok pada peken egois Mereka ingin dibuatkan satu proyek bersama dengan bangga Azov Akan tetapi mereka berdua ini memang telah mendapatkan proyek terbaru Yang dimana mereka berdua kembali menjadi pemain utama Sebagaimana mereka menjadi pemain dalam sinetron Samuda Cinta Yang sempat menjadi sinetron terumbul Karena mereka berdua yang benar-benar totalitas bangga Seperti semalam Yang dimana ternyata Mereka berdua dan menangis Atau benar-benar menunjukkan totalitasnya dalam ber-epik Dimana disitu siapapun yang menyaksikan mereka berdua yang telah menangis Terlihat ikut menangis terbawa dengan suasana Jadi memang sudah sepantasnya Jika mereka berdua ini mendapatkan ketawaran satu proyek Karena kualitas berarti mereka ini ya Saat ini kita boleh bersedih Karena saat ini memang detik-detik perpisahan Dari Heiko van der Becken dalam sinetron BHSI Akan tetapi seperti kata pepatah Habis hujan pasti akan ada melangi ya Nah seperti itulah yang akan kita rasakan nanti Karena pasalnya setelah Heiko van der Becken keluar dari BHSI Azov juga akan menyusul Dan mereka akan meminta satu proyek Dan pastinya akan membuat kita semua Benar-benar bahagia sekali ya Seperti yang kita harapkan Dan kita inginkan selama ini Bahwa mereka berdua ingin satu proyek ya Nah nampaknya ini adalah kesempatan besar untuk Heiko dan Azov Menunjukkan kembali totalitas ber-ektingnya Jika mereka sudah kembali satu proyek nantinya Bukan hanya kita saja akan tetapi Para pemain sinetron BHSI lainnya Pasti akan kehilangan banget sosok dari Heiko van der Becken yang sangat ceria ya Buktinya saja meskipun Heiko van der Becken baru beberapa bulan saja Terlihat sangat keakrapan antara Heiko dan juga para pemain lainnya Namun kabarnya sebelum Heiko berada satu proyek dengan Ranga Azov Heiko akan fokus dulu dengan single terbarunya yang sebentar lagi akan segera di-release ya Heiko mengatakan dirinya tak paling terlalu mempulsi dirinya Karena takutnya seperti kemarin ia kembali drop Nah bagaimana nih guys menurut kalian? Tuliskan tangkapan kalian di kolom komentar ya Utilis tes info dari channel ini Nantikan informasi terbaru di video selanjutnya Terima kasih untuk yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih